Intro Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan penawaran untuk melindungi keluarga Brigada J Namun ayah Brigada J, Samuel Huta Barat, menolak perlindungan dari LPSK Keputusan tersebut merupakan rekomendasi dari kuasa hukumnya yakni Kamarudin Siman Juntak Samuel Huta Barat menyebut LPSK sudah mengirimkan surat untuk keluarga Surat tersebut pun telah dikirimkan sejak bulan Juli 2022 Isi surat tersebut pun berkaitan dengan penawaran perlindungan untuk keluarga Brigada J Namun Samuel mengaku belum menerima tawaran tersebut lantaran masih ingin mengomunikasikannya dengan pengajara Selesai dibicarakan, pengajara keluarga pun menyarankan untuk tidak mengajukan permohonan ke LPSK Samuel Huta Barat pun mengatakan penolakan tersebut menjadi keputusan yang tepat Sebaliknya, ia mengatakan Baradai menjadi orang yang lebih penting untuk dilindungi Pasalnya Baradai menjadi saksi kunci kasus kematian Brigada J Dikutip dari Kompas.com disebutkan Kamarudin tidak mempercayai pihak LPSK Hal tersebut pun telah diunggapkan oleh Ketua LPSK Hastoatmo Josuroyel Ia pun menyayangkan keluarga Brigada J menolak perlindungan dari LPSK Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton